Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Kawan Spoteman bersama saya tentunya Mas Budi Oke ini teman-teman ini di hari Jumat ya Semoga kalian di hari ini tetap selalu Kedalam keadaan sehat dan baik-baik aja dan tentunya Aktivitas ngebit kalian di hari ini diberikan kemunggahan Dan untuk hari-hari selanjutnya sama ya teman-teman ya Nah disini saya mau kasih tutorial atau cara ya teman-teman ya Khususnya nih banyak banget ya Saya juga bingung kenapa ya Belakangan ini hari-hari belakangan ini terlalu banyak yang Teman-teman akunnya yang mengalami namanya kendala Yang terutama susah dapat order itu teman-teman Khususnya yang ini teman-teman yang baru online gitu teman-teman ya Setelah sekian minggu setelah sekian bulan Atau bahkan bertahun-tahun baru online lagi tuh Dia itu online hari itu gak dapet sama sekali itu Sangat-sangat memprihatinkan ya Ya mungkin teman-teman harus Mengikuti beberapa tahapannya terbeda Lalu gak bisa kalian ini sekarang itu mekanismenya atau skemanya itu udah berbeda Begitu teman-teman udah berbeda ya teman-teman ya Lain halnya kalau teman-teman yang reguler terus down itu beda lagi caranya teman-teman Jadi harus disesuaikan Kayak kalau kayak kita minum obat nih Kita obatnya pusing gitu teman-teman ya Kita kepalanya pusing atau pilek itu obatnya kan gak mungkin Kita pakai obat demam atau obat sakit mata kan gak mungkin ya jauh gitu Jadi kalau anyep itu berdasarkan Ini dulu kita lihat dulu Anyepnya karena gak rutin online atau anyepnya karena perbuatan sendiri Atau anyepnya karena perubahan sistem gitu Perubahan sistem atau pembaruan fitur-fitur baru Khususnya di akhir-akhir ini itu Begitu banyak pembaruan di versi-versi yang sebelumnya Bahkan udah 5 versi kalau gak salah ya teman-teman Kalau saya hitung ya 5 versi atau 6 versi itu Udah berjalan gitu teman-teman ya Mulai dari versi yang dari 1.32 kalau gak salah Atau 1.30 ya Itu sampai sekarang 1.361 gitu teman-teman Jadi kita perlu yang namanya perhatiin Sesuai dengan Tipe-tipe anyepnya itu Karena apa gitu teman-teman Kita harus perhatiin dulu Ini sekarang ini saya mau contohin Buat kalian yang akunya Tipenya karena udah gak pernah online lagi Atau udah sama sekali gak online Atau akun kalian sampingan gitu ya Kalau akun sampingan kalau masih on itu Sebenernya agak aman Cuman gak jaminan juga selalu lancar Ini kalau ini yang bener-bener gak online sama sekali setelah sekian lama Entah itu karena ngurusin orang tuanya yang lagi sakit Entah itu karena kecekelakaan Atau entah itu karena kemarinnya kerja Terus baru online lagi ya Sempat bekerja terus resign terus keluar Nah ini langsung aja teman-teman ya Ke tutorialnya atau caranya Untuk awalnya dulu teman-teman ya Awalnya dulu Untuk awalnya itu Kalian harus Persiapkan yang bener-bener namanya Aplikasi pendukung itu Misalkan mapsnya Mapsnya harus kalian perbarui Terus yang namanya google play service Di aplikasi go partner pun ada perintahnya ya Itu aplikasi go partner itu Mapsnya harus akurasi tinggi itu teman-teman Harus kalian kalibrasi Di sana di menu bantuan itu ada caranya Menu kalibrasi itu ada Bagaimana caranya bang Cek aja langsung disitu Nanti mungkin Ini saya lampirin ya teman-teman Cara kalibrasinya itu nanti ya Itu atau kalian langsung bisa cek di menu bantuan itu ada Cara menjalankan orderan atau kendala menunggu orderan itu ada gitu teman-teman ya Cara menjalankan orderan ada di menu bantuan di aplikasi go partner kalian gitu teman-teman Itu yang pertama itu Persiapkan aplikasi untuk sebelum on gitu Pastikan google play servicenya itu Bener-bener yang terbaru Terupdate gitu Itu secara gak langsung itu Kan namanya aplikasi kan memang dari google semua ya Yang pembarunya kalau google play servicenya itu Udah lama atau gak terbarukan itu Bahkan gak sinkron gitu teman-teman Untuk buat ngejalanin aplikasi go partnernya itu Gak sinkron nanti khawatirnya gitu Harus kalian update dulu Itu terus Ya itu pastinya ya Kota itu harus bener-bener kalian Dapet sinyal yang baik gitu teman-teman ya Sinyal yang baik Nah Terus Terus ini teman-teman apa namanya Setelah tadi ya Pembaharuan google play servicenya Tau kan google press service Atau kalau kalian Mode bahasa indonesia itu Nanti ada pengkhidmat Pengkhidmatan google play gitu teman-teman Kalian perbarui Biasanya nanti ada tuh Kalian klik aja tuh google press service Di google play kalau gak muncul tuh Biasanya kayak Pesanya ini Redmi note 8 itu Gak muncul Kita ketik aja nanti ada Perintah buat Install google play info gitu ya Google play service info namanya Nanti setelah kalian download itu Nanti ada Ada arahan untuk Memperbarui google press service nya Nanti beli yang paling atas gitu teman-teman ya Nanti baru muncul tuh google play servicenya Atau pengkhidmat google play Kalian langsung update gitu teman-teman Itu dulu ya teman-teman ya Terus pastikan biasa RAM HP kalian harus mendukung Minimal Kalau jaman sekarang sih Jangan 2 lagi ya Kalau bisa 3 minimal Itu udah paling mentok Paling minim Kalau menurut saya ya Kalau HP saya ini 4 ya teman-teman ya Kalau paling minim 4 Kalau 3 atau 5 tahun lalu itu 2 Mungkin kalau sekarang Kayaknya harus 3 gitu Kalau menurut saya biar Mendukung kinerjanya Kecuali kalian bener-bener Aplikasinya emang bener-bener Godmother doang Tapi kan gak mungkin Karena Aplikasi Godmother itu Ditunjang sama Aplikasi google-google lainnya Google Maps lah Google Gmail gitu dan lain-lain Yang banyak Printilannya yang tentang google itu banyak Jadi Untuk RAM itu Saya saranin Buat yang 3 giga gitu teman-teman Itu langkah awalnya dulu tadi teman-teman Buat kalian yang baru lagi online Gitu teman-teman Nah Terus Apa bang Langkah selanjutnya Yaitu Kalian mulai online dulu Gitu teman-teman Kalian online dulu Dan kalian pelajari Ya Kalian kan Saya selalu bilang Kalian harus Pahami karakter akun kalian dulu Yaitu Apa Orderan yang Cenderung Pernah kalian bawa Terakhir kalian Kalian ngebit Gitu teman-teman Apa Misalkan goret Atau gosen Atau goput Itu kalian tentukan dulu disitu Selanjutnya Kalian baru Bisa langsung Rutin online Nah Itu menentukan Teman-teman Terus kalian Udah online Udah rutin ya Terus langsung rutin lah Gitu ya Setiap hari Minimal 5 jam Atau sampai 10 jam Gitu ya teman-teman Jangan terlalu berlebih Jangan terlalu minim Gitu teman-teman Yang penting itu Ibaratnya Kayak nandain Gitu teman-teman Nandain Itu online ya Tadi ya Terus udah Nentuin karakter akun kalian Seperti apa Kalau misalkan goret Ya langsung aja Keluar pagi Kalau misalkan Gosen ya Tunggu Jam gosen Adanya itu Biasanya jam berapa Biasanya jam 9 Atau Sekarang kayaknya Lebih pagi teman-teman Ada yang jam 7 Ada Jam 8 Ada Tergantung Daerah masing-masing ya Teman-teman Kalau disini Jam 8 ya Rata-rata teman-teman Kalau gosen Kalau go food Sebenarnya Jam berapapun ada Cuman jam ramai-ramainya Itu biasanya jam siang Jam makan siang Dan jam malam Itu teman-teman ya Sebelum maghrib Jam 5 Atau jam 4 sore Itu Banyak gitu teman-teman ya Itu Itu dulu yang ditutuin Baru udah rutin nih Udah seharinya rutin Terus Besoknya Udah tuh nge-beat lagi Terus bilang Bang saya kemarin udah rutin Udah nge-beat Kemarin gak dapet Ya iya Gitu teman-teman Karena riwayatnya udah mulai hilang Udah mulai keriset lagi Ke awal gitu Jadi Jadi riwayatnya udah Tergantikan sama Draper-draper lain gitu Jadi Kalian pun Juga harus Ini Memaklumi Dan kalian harus terima realitasnya Realita Karena Sistem sekarang Seolah-olah Menuntut kita Untuk selalu Reguler Atau rutin Gak bisa buat Sampingan Atau Yang buat Main-main Biasa-biasa Buat asal-isang aja Yang penting Dapat uang bensin lah Uang rokok Gak bisa begitu Jadi Seolah-olah Di sistem sekarang itu Atau di skema sekarang itu Gojek menerapkan Buat yang bener-bener Fokus gitu Teman-teman Jadi kalian harus Maklumi Kalian harus terima Itu dulu Gitu teman-teman Dan selanjutnya Udah rutin Terus Satu hari Dua hari Bang masih Belum dapet order Ya kalian harus Berjuang Itu namanya Perjuangan Itu pelah Prosesnya Sekarang Saya pun Yang reguler Saya sempet Anjlok Gitu teman-teman Ya Jangankan Jangankan Kalian Yang Yang jarang-jarang Online saya Yang setiap Hampir Setiap hari Yang reguler Pun Kalau lagi Don ya Don gitu Jadi apalagi Yang kalian baru Online Itu kalian harus Lebih bersabar Itu Perjuangannya Lebih-lebih Itu teman-teman Ya Nah itu Yang tadi ya Yang penting Rutin dulu Keluar Gitu teman-teman Terus selanjutnya Ini teman-teman Jangan Milih-milih order dulu Kalian ambil dulu Semuanya yang ada Kalau kalian Goret Ya udah langsung Kalau kalian Di spot Gosen Gosen Goret Goret Instant Langsung aja Goret Instant Dijamin Langsung Dapat order Karena disana Kita tinggal Ngantri Terus Masukin nomor kode Begitu Customer Kita Udah jalan Nah begitu Tricknya Gitu teman Itu beda lagi Nanti ada Langkah-langkahnya Teman-teman Nah itu Dulu tadi Udah rutin Terus Bang masih susah Dapat order Nah itu tadi Udah berjuang dulu Jadi gak bisa Instant teman-teman Gak bisa Kayak kita Ngebalikin telapak tangan Begini Gak bisa Gitu teman-teman Ya Itu Rutin Dan nyari Stories Stories lagi Itu teman-teman Jadi Kalau ada order Masuk Kalian bawa dulu Jadi itu Nandain Akun kalian Itu aktif Jadi kayak Akun kalian Itu Ngeabsen Ngeabsen Di sistem Gojek Gitu teman-teman Jadi Jangan sampai Ngeluh-ngeluh Lagi Kayak begitu Bang Ngeluh lagi Kayak begitu Masih susah Bang Susah Seminggu Baru Belum seminggu Baru Sehari Dua hari Udah ngeluh Lagi Bang Gimana caranya Gimana caranya Gimana caranya Udah langsung Datangin Ke spot Yang bener-bener Orderannya Tingkat orderannya Bener-bener tinggi Teman-teman Kalau di Jakarta Saya pasti bisa Sebutin Dimana aja Karena saya Suka ngebolang Pasti saya tahu Spot-spotnya Mulai dari Goret Gosen Gitu Atau Goput Saya pasti tahu Kalau goputnya Terlalu banyak Kalau gosen Goret Pasti saya Saya tahu Insyaallah Nah itu Langsung ke Spot itu Kalau kalian gosen Langsung ke Mangga 2 Ke glodok Ke jelambar Gitu teman-teman Itu kalau di Jakarta Kalau di tempat kalian Di daerah Di luar Jakarta Atau luar Jabodetabek Kalian lebih tahu Lebih paham Karena saya gak tahu Daerah kalian ya Kalian yang tahu Udah langsung Pantengin kalian Stay disitu Kalian stay main Di tempat itu dulu Kalian kalau bisa Auto beat Jangan auto beat dulu Manual beat dulu Kalian jangan terlalu Jauh-jauh dulu Dari stop pot itu Saya saranin Misalkan ada Orderan masuk Yang argonya Terlalu besar Itu kalian Lebih baik Ya itu Tergantung Kalian kuat Bangga dulu Kalau Saya bilang Itu terapinya Terapinya ekstrim juga Menurut saya Kalau saya ya Jangan jauh dulu Jangan jauh-jauh Dari itu Misalkan ada Orderan 40 ribu Kalian jangan ambil dulu Emang kalian harus Pikir-pikir ulang Kalau kalian mau cepat Maksudnya Gak terlalu lama Terapinya Atau buat Ngembalikan akunnya Yang penting Akun kalian bunyi dulu Kalian lewatin aja Abein Kalau misalkan Argonnya terlalu besar Maksimal 18 ribu Kalian pun bisa Balik lagi Ke spot yang tadi Kalian dapet Kalian balik Berapa kali Minimal Ya syukur-syukur Bisa 5 hari itu Kalian bawa orderan 5 Terus besoknya 5 Terus begitu Terus Seminggu aja Insya Allah Teman-teman Di minggu-minggu Berikutnya Bakal akan Ada peningkatan Coba deh Itu udah Saya kasih tau Teman-teman Yang di grup saya Teman-teman Ada Di grup itu Udah berhasil Alhamdulillah Dari November Sampai Ini baru minggu ini Baru berhasil Karena bener-bener Baru ngikutin Cara apa yang Saya bilang Langsung ke Mangga 2 itu Tadi Nah Itu teman-teman Kita harus berkorban dulu Soal bensin Bang Abis bensin Sayang Yaelah Bensin Saya later Gak sampai Seliter Bisa 20 kilo Teman-teman Ya 20 kilo Lebih bahkan Gitu Jadi Contoh Saya bilang Kalau kalian main Di gelodok Misalkan Udah kalian Balik-balik Gelodok aja Misalkan Dapet 10 ribu Ya itu Lebih bagus Kalau 10 ribu Jadi baliknya Gak terlalu jauh Saya soalnya Ngalamin Saya pernah Kayak gitu Saya Ngambil Argo 25 ribu Baliknya Terlalu jauh Terus Saya Inisiatif Saya caranya Gimana Biar Tetap Disini Dulu Yang penting Bunyi Dulu Nah Akhirnya Saya Udah Ambil Yang Argo 10 ribu Bahkan Itu Food Teman-teman Yang Notabene Akun Saya Waktu Itu Gosen Saya Ambil 10 ribu Saya Ambil 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 Seput Bolak Balik Bolak Balik Sampai Sampai Seminggu Saya Terapin Kayak Gitu Ya Tahan Tahan Aja Pokoknya Kalau Kalian Tahan Insyaallah Kalian Lebih Cepet Jangan Sampai Putus Di Tengah Jalan Kan Udah Lagi Susah Udah Tanggung Udah Setengah Jalan Tinggal Setengah Jalan Lagi Udah Terusin Oke Itu Teman-teman Buat Kalian Yang Merasa Sulit Dapet Order Buat Yang Baru Online Lagi Itu Khusus Yang Baru Buat Online Kalau Yang Udah Reguler Terus Aku Nyodoh Nanti Mungkin Ada Langkah Selanjutnya Oke Teman-teman Itu Aja Untuk Video Tutorial Atau Cara Atau Buat Kalian Yang Baru Online Lagi Setelah Beberapa Bulan Atau Bertahun Tahun Bahkan Kalian Harus Kayak Gitu Dulu Oh Ya Satu Lagi Lupa Jangan Sampai Saldonya Minus Jangan Sampai Saldonya Minus Kalian Harus Tetep Saldonya Jangan Minus Pokoknya Minus Nol Gapapa Asal Jangan Minus Teman-teman Karena Peluangnya Lebih Besar Daripada Minus Oke Itu Aja Teman-teman Video Kali Ini Bermanfaat Bermanfaat Teman-teman Kurang Libunya Saya Mohon Maaf Dan Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Wassalamualaikum War Wabarakatuh